Terima kasih. Nah, ini ayahnya Pong, dia sukanya bermain sepeda bersama Pong dan memancing. Nah, kalau ibunya sukanya memasak, wow, pasti masakannya enak. Nah, ini dia juga, ada adenya pink, dia suka-suka warna pink, wow. Nah, ada juga teman-temannya, teman-temannya banyak nih, lihat nih. Teman-temannya ada Mia, ada Lala, ada Rico, ada Zed, ada Elo, ada Raymond. Nah, kali ini kita dibuka, di kisah yang ke-6, akan ada Lala, Zed, dan Elo, ya. Sama Pong juga, sama teman-temannya juga sebenarnya. Ya, kita mulai ya. Nah, ini dia, kisah yang ke-6 ini, judulnya Berbagi. Wow, kita siapa yang berbagi ya? Nah, hari ini, Lala mau jalan nih, mau main, rumahnya siapa ya? Nah, dia jalan ke rumah si Eloy. Nah, Eloy bilang, Lala, aku mau main ke rumahku. Oh, boleh, 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 boleh. Kata si Eloy begitu. Nah, dia main deh. Nah, si Lala kaget, wow. Wow, ternyata si Eloy punya mainan banyak, kereta-keretaan lengkap dengan relnya yang keren banget. Ada juga dinosaur, robot, sama roket. Wow, setelah Lala bilang begini, Eloy, kamu suka nggak? Ini semua, iya suka, boleh kok aku meminjamnya, jangan minta izin untuk pinjam. Nah, si Lala dibolehin deh sama si Eloy. Nah, dia mainin, mereka main berdua. Nah, setelah main berdua, setelah si Lala mengeluarkan makanan dan klereng. Wah, dipikir Eloy, wah, enak nih bisa main klerengnya nih, bareng-bareng nih. Nah, dia juga minta izin. Lala, boleh nggak aku main klerengmu? Nah, Lala bilang, enggak, jangan, nanti hilang. Saya nggak mau. Belum gitu. Eh, dia langsung pulang. Ya, dia langsung pulang. Wah, langsung pulang, tapi tidak lama dia ke rumah si Zed. Sepulangnya dari rumah Eloy, Lala tidak langsung pulang, tapi ke rumah si Zed. Zed, halo. Zed menyambut di depan rumahnya dengan gembira. Eh, mau main ya? Ayo sini main ke rumah aku lagi. Wah, gitu kan. Nah, ternyata si Zed punya mainan banyak. Mainan mobil-mobilan. Wah, siapa yang suka main mobil-mobilan? Kamu suka main mobil-mobilan? Pasti suka ya. Nah, gitu juga nih. Lala sama Zed main mobil-mobilan. Nah, saat itu Lala juga mengeluarkan klereng sama kukisnya. Iya. Nah, saat si Zed melihat ada klereng, wah, dia mikir nih. Mau main apa ya? Wah, mau main. Ah, mau main klerengnya. Nah, dia minta izin deh si Zed. Bolehkah aku main klerengmu, Lala? Nah, Lala bilang, Oh, enggak ah, jangan. Nanti hilang. Ada yang hilang. Aku bingung sendiri nanti. Jangan, jangan, jangan. Jangan langsung pulang deh. Tanpa pamitan. Nah, kesokan harinya, nih, mereka berkumpul semuanya. Nah, ada si Elo. Eloy bilang, Aku mau bercerita nih tentang bukuku yang baru nih. Bilang gitu. Tapi aku tidak mau ada yang lirik. Dia yang lirik karena ada Lala. Dia bilang gitu. Misalnya si Pong bingung nih. Ada apa ya? Ada apa dengan temanku nih? Kenapa nih? Bilang gitu kan. Misalnya si Zed juga gitu. Aku juga mau mengajak kalian ke rumahku. Tapi dia yang lirik lagi ke Lala. Aduh, ada apa sih nih? Nah, saat itu si Pong, bilang begini. Ada apa sih dengan kalian berdua? Kenapa? Kalian melirik Lala. Ada apa dengan Lala? Bilang gitu. Saat si Zed. Bukan begitu. Lala pelit sekali. Dolom gitu. Kemarin, kemarin. Dia bawa kelereng tapi gak mau bermain denganku. Takut kelerengnya hilang. Dolom gitu kan. Nah, sama juga dengan Elo. Eloy juga mengatakan demikian ke Lala. Lala mah gak suka. Dimainin mainannya. Lala pelit. Dolom gitu kan. Nah, mulai saat itu Lala mulai bersadar. Lala sadar kalau mainannya itu harus dimainkan berbagi bersama. Nah, saat itu juga Lala bilang minta maaf deh ke Zed sama Eloy. Eloy, Zed aku minta maaf ya. Nah, mulai saat itu mereka bermain bersama lagi. Nah, adik-adik kalau bisa nih yang pelit-pelit. Yang gak suka berbagi sama temen-temennya. Kalau main, main apa? Main bola harus berbagi ya kan. Terus yang main apa lagi? Main kereta-keretaan ini harus berbagi. Ada juga main mobil-mobilan tuh yang sering-sering ya. Mobilannya takut rusak ya. Nah, kalau bisa juga harus berbagi juga. Iya, ini dia kisah yang kenal tentang sharing dari bukunya Seven Good Habits dari karya dari Naning Chandra. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Ayah Andri. Don't forget for watching and comment and share. Oke, bye-bye. Sampai jumpa.